Yang Anda saksikan ada Erick Tohir melambai-lambai kepada seluruh masyarakat yang datang merayakan konvoy Timnas U22 siang hari ini. Kemudian tadi juga ada Heru Budi Hartono, penjabat gubernur DKI Jakarta juga ikut serta di dalam konvoy ini. Kalau berdasarkan informasi juga ada Wakil Ketua Umum PSSI dan juga ada pelatih ofisial dan juga seluruh anggota Timnas U22. Berikut juga ada Menpora Pemirsa Dito Ariotejo yang juga bergabung dalam konvoy ini di dalam bus yang kita saksikan saat ini. Di bus open deck ini masyarakat bisa melihat secara langsung ada Indra Syafri juga pelatih Timnas secara langsung melihat dan juga memberikan ada yang melempar bunga, kemudian ada yang menyanyikan lagu, kemudian ada juga yang berfoto dan ini merupakan kesempatan yang tentunya sangat jarang terjadi. Sudah 32 tahun Indonesia tidak menang, kali ini menang dan dirayakan dengan euforia yang luar biasa di kawasan Jakarta Pusat, tepatnya di Senayan.